Selamat pagi pemirsa Anda menyaksikan headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Naila Husna. Sejak Kamis kemarin, Sekolah Menengah Kejuruan Lingga Kencana mulai menggelar pembelajaran tatap muka pasca kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat. Dan berikut kita simak laporan jurnalis Metro TV, Nadia Soraya, dari SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat. Hari ini pihak sekolah untuk pertama kalinya memperlakukan sistem pembelajaran tatap muka atau secara langsung setelah 3 hari diberlakukan sistem pembelajaran secara daring. pihak sekolah mengatakan bahwa untuk siswa kelas 10 dan juga kelas 11 ini tidak bisa berlama-lama untuk melakukan pembelajaran secara daring melantara akan melakukan masa ujian. Dan sejak pagi tadi memang suasana duga ini masih terus terlihat, sejak pukul 7 pagi tadi kelas 10 ini sudah melakukan pembelajaran hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dari pukul 13 hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat, kelas 11 akan melakukan pembelajaran. Dan sejak awal pembelajaran, baik guru dan juga kepala sekolah ini memberikan berbagai doa bersama dan juga zikir kepada para korban, yakni kakak-kakak kelasnya di kelas 12 yang tertimpa musibah akibat adanya kecelakaan dalam perjalanan study tour, tepatnya dari arah Bandung menuju ke arah Subang, Jawa Barat. Pihak sekolah mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan berbagai koordinasi, baik dari pihak kepolisian dan juga pihak travel untuk mencari solusi terkait dengan pertanggung jawaban dan berbagai hal lainnya yang akan diberikan kepada para korban dan juga keluarga korban. Dari Depok, Jawa Barat, Nadia Soraya, Doni Adi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.